Hei, aku Kelsey, dan aku dulu mengira bahwa saat usiaku 23 tahun, aku akan mendapatkan kehidupan impianku. Aku membayangkan diriku lulus dengan gelar terbaik dan langsung menuju pekerjaan impianku. Membeli rumah pertamaku dengan kekasihku Marlon, lalu menghabiskan seluruh hidupku bersamanya. Hanya saja, hidup nggak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat kuliah, aku terlalu sibuk menikmati hidup hingga nggak fokus pada tugas. Jadi saat kuliah selesai, menemukan pekerjaan impian dengan gelar yang biasa-biasa saja, nyatanya sulit. Kemudian, di pagi hari seharusnya Marlon dan aku melihat-lihat apartemen. Dia menelpon dan memberitahu dia nggak mencintaiku lagi. Begitu saja, hidupku berubah menjadi bencana. Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya kekasih dan tempat tinggal. Jadi, dengan enggan aku kembali ke kampung halamanku dan pindah bersama orangtuaku. Balik ke rumah itu, menyebalkan. Semua teman lamaku di SMA menjalani hidup terbaik mereka. Dan aku terjebak di kamar tuaku sambil melihat-lihat foto-foto lamaku dengan Marlon. Setelah beberapa minggu bermalas-malasan sepanjang hari, ibu bersih keras, aku harus beraktifitas. Temannya Shirley kerja di kantin SMA-ku dulu. Jadi dia memberiku pekerjaan di sana. Awalnya, aku tertawa keras. Ibuku nggak mungkin serius punya pikiran aku akan bekerja jadi penjaga kantin di sekolahku dulu. Tapi ternyata, ibu benar-benar serius. Pada hari Senin pagi, aku datang ke sekolah lamaku dan memandangi semua murid-murid yang muda dan cantik itu dengan rasa iri. Shirley menunjukkan padaku aturan yang ada. Dan menyuruhku memakai jaring rambut dan juga celemek yang jelek. Aku harus bantu memasak makanan, lalu menyajikannya di konter saji. Di penghujung hari, aku nggak sabar untuk segera pulang dan mandi. Jadi aku bergegas menuju mobilku. Aku sedang mencari-cari kunci mobil di dalam tasku saat cowok cakep ini parkir di sebelahku. Hei, dia tersenyum padaku. Nggak bisa nemuin kuncimu ya? Ku jawab. Hei, iya, enggak. Benar-benar melengkapi hariku. Mungkin ini bakal bikin kamu mendingan. Aku ke sekolah pakai kaos terbalik. Dan nggak ada satupun yang kasih tahu soal ini sampai jam makan siang. Kami mulai mengobrol dan dia memberitahuku namanya Cooper. Dia murid tingkat akhir di SMA di kota sebelah. Ternyata dia ke sini menjemput temannya. Lalu dia memberitahuku nama mereka dan bertanya kalau aku kenal mereka. Saat itulah aku sadar. Anak SMA yang beneran cakep ini mengira aku ini murid sekolah ini. Oke, ini bikin aku tersentuh. Aku hampir saja mengoreksi perkataannya loh. Beneran. Tapi kuputuskan nggak jadi melakukannya. Maksudku, ayolah. Mengaku kalau aku ini 23 tahun dan kerja di kantin bukanlah hal yang menarik. Lalu dia tanya apa aku mau minum kopi bersamanya kapan-kapan. Dan kemudian kami bertukar nomor. Ya, aku tahu. Dia mengira aku berumur 17 tahun. Tapi minum kopi nggak jadi masalah, ya kan? Sore itu Cooper mengirim pesan padaku. Dan kami merencanakan pertemuan esok harinya sepulang sekolah. Atau dalam kasusku sepulang kerja. Kencanya luar biasa. Kurasa menyalurkan jiwa 17 tahunku ini lebih mudah dari yang kuduga. Aku cuma membicarakan guru-guru lama dan mengarang soal teman-teman di sekolah. Kemudian dia mengundangku datang ke pesta temannya di akhir pekan. Aku tahu aku menempatkan diriku sendiri di situasi yang benar-benar canggung. Tapi aku suka Cooper. Dan aku ingin datang ke pesta. Jadi aku mengiakan. Pestanya penuh dengan anak-anak mabuk yang menari dan permainan birpong. Kurasa, saat aku di SMA, aku terlalu mencintai Marlon. Sampai-sampai melewatkan pengalaman pesta yang sesungguhnya. Jadi berada di sini sangatlah menyenangkan. Cooper bersikap sangat baik. Dia terus membawakan aku minuman dan dia memberiku jaket saat aku kedinginan. Lalu dia mengenalkanku ke temannya, Poppy dan Simon. Yang juga murid tingkat akhir di sekolahku. Cooper memberitahu mereka kalau aku juga sekolah di sana. Dan mereka berdua bilang kalau aku ini kelihatan nggak asing. Tapi mereka nggak ingat aku ini dari kelas mana. Aku mengenali Poppy sebagai ceweknya Belin yang selalu tanya kandungan kalori di semua makanan yang kusajikan. Aku rasa dia nggak mengenaliku karena seragam kerjaku. Untung saja. Kemudian Simon menanyakan aku dari kelas mana. Dengan panik, kusebutkan guru kelasku yang lama, Bu Ceris. Bukannya beliau sedang cuti melahirkan, katanya. Bukan, dasar konyol. Itu kan Bu Haris. Poppy pura-pura memukul lengannya. Kelegaan menyelimutiku. Paling nggak sampai Poppy mengajakku untuk makan siang dengan mereka hari Senin. Gimana mungkin aku bisa kerja dan makan siang sama mereka di waktu yang sama? Ini benar-benar buruk sekali. Aku tahu ini nggak bisa diteruskan. Jadi saat Cooper mengajakku keluar, aku putuskan untuk memberitahunya yang sebenarnya. Tapi sebelum aku bisa mengatakan sesuatu, dia bilang dia sangat suka padaku, lalu membungkuk dan menciumku. Dia ini pencium handal. Aku nggak bisa memberitahu kebenarannya sekarang. Saat kembali kerja di hari Senin, aku memohon ke Shirley agar mengizinkanku tetap di dapur. Tapi dia mengatakan, aku harus lanjutkan saja dan menyuruhku ke konter saji. Aku benar-benar panik saat melihat Poppy dan Simon di antrian. Jadi saat mereka mendekat, aku pura-pura bersin supaya aku punya alasan untuk pergi bersembunyi di belakang. Kemudian aku mengirim pesan ke Cooper memberitahunya untuk minta maaf ke temannya kalau aku nggak bisa menemui mereka makan siang karena aku sedang berpuasa dan menghindari kantin. Selama seminggu berikutnya, sangatlah sulit untuk menjaga sandiwara ini. Khususnya saat Cooper memutuskan untuk memberi kejutan untukku saat makan siang dan berjalan masuk ke kantin. Jika saja aku nggak menunduk saat sedang melayani, dia pasti sudah melihatku. Dia selalu bertanya soal teman sekolahku, pelajaran yang aku pelajari, dan rencana kuliahku di masa depan. Parahnya lagi, Poppy mengadakan pesta di akhir pekan ini dan Cooper bersikeras agar kami pergi. Di sana akan penuh dengan anak-anak yang pergi ke sekolah yang sama denganku. Mereka nggak hanya akan menyadari bahwa nggak ada satupun yang sekelas denganku, tapi paling nggak, salah satu dari mereka pasti akan mengenali aku dari kantin. Aku suka Cooper, tapi aku tahu aku nggak bisa terus sembunyikan kebohongan ini. Aku perlu mengungkapkan kebenaran padanya, lalu menghadapi konsekuensinya. Sungguh sangat membanggakan bahwa cowok cakep seperti Cooper salah mengira aku ini murid SMA, tapi aku nggak pernah menduga betulan jatuh cinta padanya. Saat ini, aku membuat hidupku jutaan kali lebih rumit untukku. Tolong bantu aku, aku nggak tahu bagaimana caranya lepas dari kekacauan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.